KPK hari ini batal memeriksa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Mentan saat ini tengah berada di India. Jumat ini adalah jadwal pemanggilan pertama Syahrul Yassin Limpo. KPK telah memeriksa puluhan orang soal dugaan korupsi di Kementerian Pertanian sejak awal 2023. KPK minta Mentan Kooperatif membantu proses penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Lewat pesan singkat, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron bilang, ia yang bersangkutan memberitahu KPK bahwa ia bersangkutan terjatual kegiatan ke India dan minta agar pemeriksaan ditunda ke tanggal 27 Juni 2023. Dan terkait dengan pemeriksaan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Ketua KPK Firly Bahuri bilang penyelidikan yang sedang berjalan di KPK sepenuhnya proses hukum tidak ada unsur politis. Firly Bahuri juga meregaskan KPK bebas dari pengaruh politik. KPK itu adalah lembaga negara dan berhubung beriskutif yang dalam perusahaan tugas dan kewenangannya tidak terpengaruh dengan kekuasaan apapun. Dengan kekuasaan dia terpengaruh, apalagi isu dan ufis. Karena dia bekerja profesional. Karena batas-batas profesional itu ada, maka dia harus bertanggung jawabkan. Jadi apa yang dalam KPK, apa yang terjadi KPK itu sepenuhnya adalah proses hukum. Tidak ada proses lain. Secara tertulis, Menteri Pertanian berkomentar, saya juga menyimak sejumlah pihak mengaitkan proses hukum ini dengan aspek politik. Sekalipun banyak pendapat seperti itu, dengan kerendahan hati. Sebagai warga, negara biasa, saya akan menjalani seluruh aral rintang. Mari kita hormati proses yang berjalan di KPK. dan tidak mengambil kesimpulan yang mendahului proses hukum dan informasi resmi dari KPK. Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk kooperatif dalam menjalani proses penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementan. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhani, juga meminta KPK transparan dalam menyampaikan bukti dan detail kasus kepada publik jika kasus ini naik ke penyidikan. Kurnia menduga kasus korupsi yang sedang diselidiki KPK terkait gratifikasi dan kerugian keuangan negara. Kalau kita merujuk pada sejumlah pemberitaan, setidak-tidaknya ada dua potensi tindak pidana korupsi yang terjadi. Pertama, tentang tindak pidana korupsi gratifikasi. Kemudian yang kedua, indikasi korupsi dengan dimensi kerugian keuangan negara. Torong agar yang bersangkutan bisa kooperatif datang menghadiri panggilan KPK untuk menjelaskan lebih lanjut apa argumentasi dari Pak Menteri Pertanian berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki oleh KPK.